Intro Kamis 19 Oktober 2017 dilakukan penilaian sekolah sehat tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta serta pembinaan terhadap SMK Negeri 1 Sewan Kedatangan tim verifikasi sekolah sehat tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta di SMK Negeri 1 Sewan disambut langsung oleh Kepala SMK Negeri 1 Sewan Dr. Randa Haja Sudaryanti beserta guru dan musbika kecamatan Sewan Dalam paparannya Kepala SMK Negeri 1 Sewan Dr. Randa Haja Sudaryanti menyampaikan bahwa tugas SMK adalah menciptakan tenaga-tenaga terampil yang siap kerja menyiapkan tamatan yang berkualitas di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional yang memiliki karakter budaya dan berwawasan lingkungan dengan menanamkan pendidikan karakter Salah satu program yang masuk dalam misi sekolah adalah melaksanakan sekolah sehat dengan pembiasaan perilaku hidup sehat dan bersih Bupati Bantul Haji Suwarsono dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya kepada tim penilai atas verifikasi dan pembinaan yang telah diberikan terhadap pelaksanaan UKS yang kesemuanya merupakan upaya bersama mempersiapkan investasi pembangunan bangsa sekaligus untuk mencetak sumber daya yang unggul Dikatakan Bupati Bantul bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan peserta didik dan menciptakan suasana yang sehat Sangat terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Besar Setap Semua Saya melihat lingkungannya memang sudah bersih, pantas untuk dinilai ke tingkat nasional Bupati juga berharap kegiatan ini akan memberikan semangat terhadap usaha peningkatan kesadaran tentang perlunya menjaga kesehatan di lingkungan sekolah Ia pun berharap kegiatan ini akan mampu membawa Bantul menjadi yang terbaik di daerah istimewa Yogyakarta Terima kasih telah menonton Hari ini sekolah SMK Satu Sewan dilaksanakan penilaian sekolah sehat tingkat daerah istimewa Yogyakarta Beberapa persiapan yang kami lakukan Yang pertama kami mengkondisikan kader yang ada di UKS dan kader yang ada di UKS Kemudian beberapa hal yang juga kami siapkan adalah program unggulan Dalam rangka mendukung kader cemara atau cegah anemia remaja Kami mengambil program unggulan cemara yang bekerjasama dengan dua divisi lainnya Yaitu KGR dan produk inovasi kampung Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan